Bagaimana defense yang sangat rapi dilakukan oleh Sahrul Nazim dan juga Dominik Tan? Ya, pastinya gempuran Vietnam tidak akan pernah habis dan memang dibutuhkan konsentrasi dan konsistensi dalam bertahan oleh seluruh pemain bertahan terutama dari Malaysia. Oh, kelas kita lihat Uhairi Atsmal tadi, berikan upan kali ini pada Litak dari sisi kiri pertahanan sudah menikah lapang terlebih dahulu. Terlalu deras tadi dan kita lihat sepertinya satu pemain dipersiapkan ya. Ini tentunya sangat menarik salah satunya. Iya, betul. Ini kenapa diganti ya? Ada sedikit cederakah. Bagaimana Tuan An tadi ya? Tuan An dipersiapkan di pilihan pertandingan apakah memang ada satu pemain dari Vietnam yang cedera atau tidak sesuai dengan skema permainan dari latihan Halsio. Selamat balik kali ini. Hotantai, masih Hotantai. Melebar ke kanan pemirsa, ada Van Tuan. Masih lepaskan upan. Oh, dihalo kembali oleh Sahrul Nazim. Kemudian sangat baik. Juga Dominik Tan. Sepat pojok kembali, dimiliki oleh Vietnam. Ya, ini sangat cair ya. Van Tuan, Tian Lin, dan Van Duk bermain, berputar di posisi depan. Iya, betul. Tentunya berpusat kepada Tian Lin ya. Karena memang kalau dilihat dari gaya bermain, Van Duk sama Van Tuan ini bisa mengisir sisi kiri. Oh, belum akan ingin dapur. Sampus-sampus bola mati. Jangan membiarkan sebuah kesempatan yang dimaksimalkan oleh pemain dari Vietnam. Dan kita lihat, Lin, Tian Lin berhasil merubah pendudukan. Vietnam 1, Malaysia Goal. Ya, jelas ini adalah sebuah proses goal yang menurut saya sangat baik sekali. Baru goal dia yang kedua untuk di turnamen kali ini. Tapi adalah goal dia yang kelima belas selama bertanding untuk timnas Vietnam. Berumur hanya 25 tahun. Tadi sempat kita katakan bagaimana pemain ini adalah sebuah striker yang haus goal. Dia memiliki tendangan yang kuat dan juga kepala yang sangat akurat. Yang sudah sering sekali dia perlihatkan dalam laga-laga Vietnam, terutama juga di piala AFF. Ya, inilah proses terjadi yang kalau kita lihat. Tidak ada pengawalan. Sebuah kesalahan, miskoordinasi di lini belakang dari Malaysia ketika menghadapi sebuah setis bola mati. Dan mudah saja, sebuah sedulan kepala yang dipanggulkan ke tanah yang tentunya membuat sulit bagi penjaga wang sihan hasmi untuk bisa menggapai atau menepis sebuah heading tadi. 1-0 yang tentunya membuat Midin Dassela Stadium berkeburu di malam hari ini. Ya, tapi itu sebuah eksekusi tendangan penjuring sangat baik yang datang kenal. Terima kasih telah menonton!